Intro Selamat malam pemirsa, inilah info terkini suara netv bersama saya Silve Pemirsa Wakil Bupati Manggarai Heribertus Ngabut melaunching pelaksanaan kegiatan vaksinasi COVID-19 untuk ibu hamil dan ibu menyusui di Aula Asum Taruteng Selasa 14 September 2021 Ketua Ikatan Bidan Cabang Manggarai Maria Yasinta Aso menjelaskan pelaksanaan vaksinasi hari pertama diperuntukkan bagi para ibu hamil dan ibu menyusui sebanyak 425 orang Sarat usia kehamilan yaitu 14 minggu sampai dengan 33 minggu Sementara itu ibu menyusui sebanyak 1166 orang yang berasal dari wilayah Kecamatan Langkerembong Ia juga menjelaskan jumlah sasaran yang akan divaksin secara keseluruhan untuk ibu hamil sebanyak 2825 orang sedangkan ibu menyusui sejumlah 3776 orang yang tersebar di 12 kecamatan di wilayah Kabupaten Manggarai Sedangkan sasaran seluruhnya untuk satu kecamatan Ibu hamil Ibu hamil ada 2825 orang Tersebar di 12 kecamatan Tersebar di 12 kecamatan Ibu menyusui ada 3776 orang Tersebar di 12 kecamatan Tersebar di 12 kecamatan Tersebar di 12 kecamatan Pada prinsipnya pemberian vaksinasi ini untuk melindungi ibu hamil dari virus COVID-19 dan juga untuk memproteksi bayi dari bayi janin yang dikandungnya dari COVID-19 Sedangkan untuk hal-hal lain yang terkait dengan pemberian vaksinasi itu akan di screening oleh tim vaksinator di meja satu Tim akan men-screening siapa yang boleh, yang belum boleh itu semua ditetapkan oleh tim vaksinasi Tidak ditentukan berapa jam ya Semua ibu menyusui, proses menyusui seperti biasa Mereka masih boleh men-maksinasi Vaksin yang diberikan hari ini adalah vaksin Sinovac Semua ibu hamil akan diperlakukan seperti layaknya vaksin dia Tapi pada saat setelah pemberian vaksinasi di meja yang kelima Pertugas akan menyampaikan hal-hal apa yang perlu mereka perhatikan di rumah Kalau mereka mengalami kipi untuk segera melaporkan kepada petugas kesehatan Karena nomor telepon mereka semua sudah dicatat oleh tim vaksinasi Untuk ibu hamil yang divaksinasi adalah Ibu hamil dengan umur hamilan lebih dari sampai dengan 14 minggu Jadi 14 minggu ke atas sampai dengan 33 minggu Sementara itu Wakil Bupati Manggarai Heribertus Ngabut dalam sambutannya menjelaskan Pelaksanaan kegiatan vaksinasi COVID-19 saat ini fokus untuk ibu hamil dan ibu menyusui Menurut Wakil Bupati Ngabut Pelaksanaan kegiatan vaksinasi ini adalah salah satu cara yang strategis Untuk menekan angka kematian ibu hamil dan ibu menyusui akibat COVID-19 Menyoal target hari pertama vaksinasi untuk bumil dan ibu menyusui dirinya mengungkapkan Ditargetkan mencapai seribu lebih orang Tampak hadir dalam kegiatan tersebut PLT Dinas Kesehatan Nobertus Burhanus Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Manggarai Melianti Hagurnabit Bersama Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Manggarai Florentina FH Ganggut Ngabut Dan Ketua Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia Pogi Cabang Manggarai Kegiatan vaksinasi tersebut melibatkan tenaga kesehatan dari Puskesmas Lao dan Puskesmas Kota Sebentuk intervensi kemanusia yang dibangun melalui pemerintah Kabupaten Manggarai Secara khusus fokus untuk melayani para ibu-ibu hamil Dan ibu-ibu yang menyusui Dan target kita hari ini mencapai angka seribu lebih Dan tentu harapannya ke depan Kalau stok yang sudah tersedia ini segera kita habiskan Maka kemudian kita akan mengajukan permintaan baru dari pemerintah pusat Untuk sekali lagi dan seterusnya Supaya ibu-ibu hamil dan ibu-ibu sius bisa terlayani dengan baik Terutama dalam pelayanan vaksinasi COVID-19 Catatan yang kita peroleh itu bisa mendekat 2.300 atau 2.300 lebih Dan kita harapkan secara bertahap Kelompok ini bisa terlayani secara cepat dan cepat ke depan Kalau stok yang untuk pelayanan kali ini habis Maka segera kita akan mengajukan permintaan ke pemerintah 3.300 Targetnya sampai kapan nanti? Satu-dua minggu ini bisa kita peroleh Bergantung pelayanan ini cepat selesai Dan sebentar kita akan Langsung juga akan meminta kepada pemerintah 3.300 Untuk ketersediaan stok baru Pelaksanaan kegiatan vaksinasi tersebut Terselenggara atas kerjasama Dinas Kesehatan Kabupaten Manggerai Dengan tim penggerak PKK Kabupaten Manggerai Ikatan Bidan Ibi Cabang Manggerai Dan perkumpulan obstetri dan ginekologi Indonesia Pogi Cabang Manggerai Demikian info terkini Suara Net TV Saya Silve pamit Selamat malam dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton! Terima kasih.